Selamat sore teman-teman. Jadi sore hari ini saya mereview greenhouse. Nah sebetulnya ini bekas kandang ayam teman-teman. Jadi kolam belut juga masih ada di dalam. Jadi saya lepas semua atapnya yang sebagian ini dan ganti dengan plastik UV teman-teman. Nah panjangnya 15 meter. Jadi plastik UV-nya ini 3, 15 meter x 3. Karena 3, 3 ini. Di sini 1, 2, 3. Nah jadi ini terpaan anginnya kencang teman-teman. Kira-kira plastiknya dia diterbangkan angin nggak ya? Mudah-mudahan nggak tapi sudah di... Pada intinya di bibir, setiap bibir sudah dikunci dengan kayu. Nah ini pinggirnya sudah dikunci dengan kayu agar tidak diterbangkan angin. Lumayan luasnya ini 15 meter x 45, sekitar 5 meteran ya. Ini kolam belutnya juga masih ada teman-teman. Kolam belutnya semenjak dia kemas sinar matahari, jadi asola dan lemnanya mulai tumbuh. Greenhouse. Nanti pinggirnya saya akan pasang insect net keliling teman-teman untuk menghindari hama. Karena di sini hamanya banyak, di sini masih hutan semua. Dan ini hidroponik yang tidak memakai atap. Seladanya sudah mulai bagus, pak cuenya mungkin 5-7 hari lagi panen. Dan seladanya juga sudah bisa dipanen sebetulnya. Dari kemarin saya sudah panen, tapi masih menunggu beberapa hari lagi nanti akan dipanen lagi. Cara panen selada ya bertahap teman-teman. Karena tanamnya juga bertahap. Ini juga adiknya ini. Masih baru pindah tanam dan... Nah ini pak cuy selada. Dan ini yang lagi subur-suburnya. Jadi ini 7 hari lagi sudah bisa dipanen teman-teman. Dan ini masih kosong, masih menunggu bibit. Dan rencana instalasi ini akan dipindahkan ke greenhouse nantinya. Karena pompanya cuma satu teman-teman. Jadi kekuatan pompa itu mesti dibagi. Jadi kekuatan pompa satu dibagi beberapa meja. Ini satu, dua, tiga. Nah, pompanya itu sudah tidak... Tidak jelas alirannya. Di bawah juga ada seledri teman-teman. Nah, seledri-nya cukup bagus. Sudah panen dua kali. Oke, sampai di sini. Jangan lupa subscribe teman-teman. Selamat sore.